Assalamualaikum teman-teman Kembali kali ini saya mencoba share Untuk memenuhi request dari teman-teman kita Yang bertanya Bagaimana caranya Untuk Menentukan atau mengambil Seruling yang pas Pada saat kita bermain musik Pada saat kita menentukan Lagu Seruling mana yang harus kita pakai Kali ini saya akan membahas itu Tapi sebelumnya Buat teman-teman yang sudah hadir Atau yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu teman-teman Agar saya Lebih semangat lagi Untuk share Dan berbagi Pada teman-teman yang membutuhkan Nah langsung saja untuk Untuk yang ini pada awalnya Saya dulu itu bertanya teman-teman ya Untuk menentukan Seruling Apa yang harus Saya pakai Itu saya juga Audidat ya Tidak tahu apa-apa sebenarnya Tidak ada gurunya juga Jadi saya cuma berangan-angan Bagaimana caranya saya sendiri Agar tidak pernah lupa Kalau berpindah Kalau berpindah-pindah nada Tidak Tidak lepas Dari Seruling yang harus kita pegang Harus Gimana yang maksud saya ini ya Susah sekali Jelas Maksud saya itu Biar kita itu Pas Pegang serulingnya Tidak salah-salah Kalau main A Pakai suling ini Kalau main B Pakai suling ini Nah seperti itu Dan pada waktu itu Saya tidak bosan-bosannya Untuk bertanya Sama teman-teman saya Ini main Nada apa Setiap berpindah lagi Kok lain lagi Main apa ini teman-teman Main ini Mayor apa minor Minor Mayor Jadi Kita itu Jadi saya itu harus Mengingat-ingat Satu persatu Sampai saya hafal sendiri Nantinya Dan untuk memahami itu Susah sekali Dan sampai saat ini pun Saya sebenarnya Belum begitu Faham juga Tapi saya hanya Memegang Angan-angan saja Kalau Main C Mayor Saya harus menyiapkan Suling ini Kalau minor Saya harus menyiapkan Suling ini Jadi Seandainya Main Mayor Saya menyiapkan Tiga suling Seperti itu Minor Empat suling Seperti itu Dan langsung saja Begini teman-teman ya Pada saat Nunggu Pada saat Kita main Seandainya itu Main di Nanda C Kita tanya dulu Mayor Apa minor Teman-teman ya Kalau Mayor Itu Sama dengan Do Sebenarnya Jadi kita Menyiapkan Tiga suling Seperti ini Yang pertama C Kalau kita main Nanda C Teman-teman ya Yang kita siapkan Yang kita siapkan yaitu Suling C Suling G Dan suling F Jadi Fatukannya seperti ini Kalau main C C mayor Jadi teman-teman itu C sama dengan Do Jadi kalau C Ya tetap main Pakai suling C Kalau mayor Kalau D Ya tetap pakai suling D Seperti itu Kalau E Dan seterusnya Ya tetap pakai suling tersebut Cuman gandengannya Apa saja Apa suling F Apa bugul G Teman-teman yang harus tahu itu Karena ada Pasti Kita pakai Tiga suling ya Untuk menghafal tersebut Jadi kalau Yang satu Indah enak Kurang pas Kita pakai yang satu sulingnya Kalau tidak pas lagi Pakai suling satu lagi Jadi kalau Seandainya Seandainya main nada C C mayor Itu kan Solimisasinya Solimisasinya Seperti ini Yang pertama Pakai suling C Yang kedua Kita pakai Suling G G Kita meniupnya juga Dari nada Do Dari Do yang awalnya itu C Kita cari nada C Di suling G ini Nah disini Jadi suring Jadi nada C nya Nada Do nya Ada disini teman-teman Buka tiga Ada Kalau pegang suling G Nada C nya Ada di Jari Ada di buka tiga Itu ini Jalan nya Yang disini setengah Kalau pakai suling G Yang ketiga Kita bisa pakai suling F Teman-teman Jadi seperti ini Jalan nya Kalau pakai suling F Nada C nya itu Ada di Ada di Jari dua Buka empat Teman-teman Cuma bedanya Disini Bukanya seperti ini Nah disini Langsung buka Buka setengah Dibuka semua Tapi disini Buka setengah Nah Seperti itu Nampaknya Seperti itu Teman-teman Untuk menghafal Menghafal ini Yang pertama Kalau C Mayer Kita harus pakai suling C G Dan F Kita patokannya itu Untuk menghangat Yang pertama Tadi Pakai suling C Yang kedua Pakai suling G Nada G Disini Disuling C ini Ada disini Teman-teman Nah buka empat C D E F G Nah Jadi Pakai suling C Dan G Jadi Angan-angannya Teman-teman Kalau kita pakai suling Nada F Nada C Gandengannya berarti G Buka empat Berarti Buka empat Kita pakai suling G Seandainya Nanti nada dasarnya G Kita berarti Buka Angan-angan Angan-angan Kita Gandengannya itu Berarti Buka empat Dari suling G tersebut Teman-teman Ya Buka empat Dari suling G Buka empat Lobang dari suling G Yaitu Nada D Jadi gandengan Suling G Itu Nanti Suling D Kalau Nada dasar G Sudah ketemu Jadi gandengan Itu Tutup Buka empat Nada G Yang ketiga Kita pakai Surling F Teman-teman Untuk menuntukkan Ini Untuk menghafal Lagi Tetap Di Suling C Kita cari Nada F Nya Nada F Nya Disuling C Itu Apa Itu C D E F Buka Tiga Berarti Rumusnya Untuk Mayor Untuk Saya Sendiri Untuk Saya Sendiri Teman-teman Untuk Menentukan Seruling Itu Saya Hanya Mengingat Ingat Kalau Dulu Saya Belum Tahu Mayor Minor Saya Tahu Mayor Minor Baru Barusan Ini Saja Baru Baru Mengenai Youtube Ini Saja Jadi Serul Jadi Saya Untuk Mengingat Itu Kalau Mayor Saya Tutup Semua Berarti Pegang Suling C Lalu Saya Buka Lagi Empat Ini Nada Apa Kalau Ini Nada G Berarti Saya Harus Mengambil Nada Suling Nala G Jadi Teman Teman Harus Menghafal Juga Satu Persatu Nada Ada Ini C D E F G A B C Seperti Itu Kalau G Apa Saja Jadi Teman Teman Bisa Mengingat Bisa Enak Nantinya Buka 4 O Suling G Lalu Buka Buka O Suling F Berarti Kita Ngambil 3 Suling Dan Kita Tidak Akan Bingung Lagi Kalau Mayor Berarti Buka 4 Buka 3 Nadanya Ada Di Kunci 4 Dan 3 Jadi G Dan F Untuk Apabila Main Minor Kalau Main Minor Itu Biasanya Kalau Minor Itu Kalau Teman Teman Menyebut Itu Apa Ya Nada Minor Itu Nada La Dari Nada Minor Itu Ada Di Seruling Ada Di Re Nada Minor Itu Ada Di Seruling Mayor Jadi Kalau Kita Main Mayor Kalau Kita Main Minor Kita Pakai Seruling Seandainya Kita Main Nada D Minor D Minor Itu Kita Pakai Seruling C Kok Bisa Pakai Seruling C Karena Nada Minor Dari C Ada Di Re Ada Di Re Ini Kan Seruling C 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 Bisa Menjadi Nada D Minor Suring C 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 sama dengan D pakai suring D kalau minor itu Do sama dengan La Do sama dengan La jadi bacanya Do sama dengan La sama dengan minor D minor kita pakai suring C Do Re ada di nada Re sebenarnya susah juga saya menjelaskan ini saya juga belum paham juga bagaimana supaya teman-teman cepat mengingat atau menghafal susah sebenarnya saya sendiri untuk menjelaskan ini susah karena saya sendiri pun masih susah untuk mempelajari ini hanya mengerti untuk saya sendiri untuk menjelaskan pada teman-teman gimana caranya itu saya masih bingung teman-teman kalau masih kalau teman-teman ingin lebih tahu lebih banyak lagi untuk sharing atau belajar bersama-sama teman-teman bisa kontak call atau WA bisa telepon langsung di nomor di bawah ini teman-teman ya sudah saya terakan di situ bisa tanya-tanya pasti saya jawab semampu saya teman-teman ya karena saya juga tidak sekolah sebenarnya saya juga mempelajarinya sendiri dari Youtube juga dari teman-teman juga jadi pengetahuan ini saya share juga dari internet juga bukan murni sekolah jadi kalau memang ada salah ya maaf harap dimaklumi karena ini ya sebatas inilah kemampuan saya teman-teman yang jelas kuncinya untuk mayor kalau D ya kalau C ya pakai suling C seperti itu jadi lebih gampangnya nanti saya tulis di deskripsi atau di akhir video ini semua suring apa saja kalau mayor kalau main mayor D mayor apa C mayor itu pakai suring apa saja saya tulis di deskripsi atau di akhir video ini teman-teman untuk mayor biasanya itu untuk lagunya saya tercontohkan antar demen dan kasih itu main mayor teman-teman jadi kalau main nada C mayor jalannya seperti itu kalau di lagu antara teman dan kasih tapi kalau nadanya diganti seandainya seandainya ya itu kan ayo diganti nada ini antara teman dan kasih mainnya di nada F ya mayor ya kita ambilnya nada F itu teman-teman ya awal cara mengawalinya juga sama penjariannya seperti itu seperti itu jadi cara mengawalinya sama teman-teman nah saya rasa cukup seperti itu teman-teman ya untuk mengetahui suling mana saja yang harus kita pakai jadi jadi seperti itu pengetahuan saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman untuk minornya nanti saya juga tulis di bawah teman-teman ya suling apa saja yang harus digunakan caranya untuk menguli seandainya main nada C C mayor kita pakai suling C mayor kita pakai suling C kita uli terus belum ketemu juga kita pakai suling kedua suling G teman-teman ya kita cari belum cocok ya kita pakai suling F nah jadi di antara tiga suling tersebut pasti ada yang cocok teman-teman ya pasti ada cocok seperti itu kira-kira mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe share apabila memang benar-benar video ini bermanfaat buat teman-teman disana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaat di Terima kasih.